Bayi laki-laki yang baru lahir, kemudian di mulutnya tumbuh sejumput janggut. Ayahnya merasa sangat aneh dia segera mencukurnya. Um, itu terlihat lebih baik sekarang. Tapi ketika sang ayah hanya menoleh. Ada apa dengan anak saya? Beberapa tahun kemudian, orang tuanya membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kata dokter, selain janggut, semuanya normal. Betulkah? Bocah bernama Lopes, sejak kecil, memiliki kekuatan super. Sejak lahir, dia mampu mematahkan jari ayahnya. Ketika dia makan gede, dia dan teman bermain ayunan. Dia menyuruhnya untuk mendorong lebih keras. Lopes mendorongnya langsung ke langit. Selain memiliki kekuatan super, dia juga memiliki kemampuan lain. Dalam sesi tes, dia menggunakan mata surgawi. Menggunakan terlalu banyak kekuatan. Oke, dia juga punya mata laser. Kemudian, Lopes berpartisipasi dalam pertandingan sepak bola. Dia baru saja mau melempar bola. Kemudian orang tua di sebelah terus-menerus mendesak. Ini membuat Lopes sangat marah. Dia meletakkan bola, bermain sendiri. Kemudian tendang. Bola mengenai penjaga gawang. Lopes dengan senang hati ingin merayakannya dengan rekan satu timnya. Tapi penilaian semacam ini. Buat saja teman membenci dia aja. Setelah kembali ke rumah, ayahnya mengatakan kepadanya bahwa. Harus belajar bagaimana menjadi orang normal. Kalau tidak, orang akan melihatmu seperti monster. Jadi siapa yang bermain denganmu? Lopes masih tidak percaya. Dia menutup pintu mobil dan pergi. Tapi di hari ulang tahun dia. Seperti yang diharapkan, pesta ulang tahunnya tidak dihadiri oleh siapapun. Lopes berdiri memandangi tegalan di depannya. Dia sangat sedih. Sejak hari itu. Dia bertekad bahwa dia harus menjadi orang normal. Sejak itu, Lopes serius dengan tekadnya. Akhirnya, 20 tahun kemudian. Lopes berubah menjadi pria Lopes yang tidak berguna. Tentu saja, kekuatan super tidak sia-sia. Mengetahui bahwa bos akan datang untuk memeriksa. Lopes masih di rumah. Dia segera bergegas ke kamar mandi untuk menyikat gigi dan mandi. Berganti pakaian. Sampai bos datang ke kantor. Lalu dia pergi ke perusahaan lalu menyerbu masuk. Dengan kekuatan ini, siapa yang takut terlambat? Dan di hari yang sama, Lopes menggunakan mata surgawi untuk mendeteksi. Dewi kampusku. Pergi ke perusahaan untuk wawancara. Bahkan dia masih mengingatnya. Ini membuat Lopes seperti dia di atas awan. Ketika sang Dewi pergi setelah wawancara selesai. Dia buru-buru mengejar. Lopes terbang seperti angin dan akhirnya bertemu Dewi. Lopes mengundang sang Dewi untuk makan bersama. Tapi saat lagi makan. Tiba-tiba ada preman masuk. Sekelompok preman memasuki restoran. Orang normal tidak akan membuat mereka marah. Tapi gadis ini tidak normal. Bisakah kecilin suaranya? Dimarahi oleh para preman membuat gadis ini semakin marah. Sang Dewi mengambil tas itu dan berjalan mendekat. Membuat Lopes duduk di sebelah panik. Dia bergegas untuk menasihatinya. Tapi ini membuat para preman ini marah. Lihat jari ini? Aku bisa menjatuhkanmu dengan jari telunjuk ini. Kirain ini adalah jari tengah. Anak ini sangat pintar. Tapi tanpa diduga, dia mendorong satu. Bodoh. Sama seperti itu, Lopes kehilangan muka di depan sang Dewi. Dia sangat menyebalkan. Setelah pergi dari sana, semakin memikirkannya, semakin marah. Mengapa dia jelas memiliki kekuatan super? Tapi untuk keluar dari kesengsaraan ini. Ketika dia belum mengetahuinya. Stasiun kereta tiba-tiba membunyikan alarm. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat. Kereta kehilangan remnya. Nyawa ratusan orang di atas sana dalam bahaya. Melihat adegan ini, Lopes tidak tahan lagi. Dia menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan orang. Um, superhero seperti ini agak lucu. Tetapi Lopes masih belum menyerah. Dia bergegas ke stasiun terakhir. Keluarkan hidran kebakaran. Kemudian bungkus tali di sekitar tiang besi berharap untuk menghentikan kereta. Kereta datang dengan cepat. Berhasil. Aku hebat. Yah, itu sudah terpecahkan. Lopes dengan cepat berdandan dan menyelinap kembali. Tapi adegan ini ditangkap oleh kamera pengintai. Dan di tangan seorang wanita. Ternyata, dialah yang menyebabkan ini. Tujuannya adalah untuk menemukan Lopes. Presiden wanita dengan cepat dan bawahannya terbang ke Spanyol. Pada hari itu, telinga Lopes mendengar semacam suara. Itu adalah presiden wanita yang menyebabkannya. Dia bilang dia ingin bertemu Lopes. Melihatnya, Lopes sedikit tercengang. Kamu siapa? Siapa sangka dia berkata. Kita adalah rekan senegaranya. Kita satu alien. Yang mengatakan, hanya iblis yang akan percaya. Lopes sangat kesal, dia bangkit dan pergi. Tapi presiden segera menekan tombol. Panggil sekelompok orang berbaju hitam. Bunuh dia. Apa yang sedang terjadi? Baru saja memberitahu mereka adalah rekan. Ketika Lopes tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian para pembunuh bergegas masuk. Sepertinya tidak terlalu sulit. Lopes mendorong mereka ke bawah dengan satu pukulan. Kemudian berbalik dan pergi. Semakin Lopes berpikir, semakin aneh rasanya. Dia jelas tidak seperti orang normal. Jadi dia pulang ke rumah dan memberitahu orang tua untuk mengatakan yang sebenarnya. Sudah terjadi begini. Orang tua saya tidak bersembunyi sama Lopes lagi. Mereka membawa Lopes ke gudang. Di dalamnya ada kompartemen pesawat ruang angkasa. Mereka melihat ketika mereka menemukan Lopes. Lopes dengan ringan menyentuh. Gambar seorang pria tiba-tiba muncul. Itulah ayah kandung Lopes. Ternyata, mereka awalnya tinggal di planet yang jauh. Tapi tempat itu diserang oleh kepala iblis yang hebat. Untuk melawan dia. Orang tua Lopes membuat dia. Lalu kirim ke bumi. Harapan setelah Lopes udah gede akan kembali untuk menyelamatkan mereka. Siapa sangka, iblis itu tak mau kalah dengan Lopes. Jadi mengirim putri dia untuk memburunya. Informasi ini membuat Lopes sangat terkejut. Berapa tahun dia hidup seperti orang normal. Bahkan membantu bumi aja belum. Masih harus pergi menyelamatkan planet lain. Tentu saja dia tidak setuju. Tapi ibu mengabaikannya. Dia mengambil kain yang ditemukan di kabin kapal. Jadikan Lopes pakaian pertempuran. Jangan katakan apa-apa, itu terlalu pas. Setelah memakainya. Lopes telah menemukan kekuatan super ultimat. Terbang di udara. Saat seluruh keluarga bersenang-senang. Bel pintu tiba-tiba berbunyi. Buka pintu dan lihat sang Dewi berdiri di sana. Lopes dengan senang hati mengundangnya ke kamar. Tapi Dewi hari ini agak aneh. Itu benar, ini bukan Dewi. Ini adalah robot yang dibuat oleh presiden wanita. Lopes menyadari hal ini, segera berubah untuk bersiap menghadapi pertempuran. Pukulan ini terlalu kuat. Lopes makan pukulan dan berputar-putar. Gadis itu memberinya pukulan ekstra. Pukul Lopes terbang jauh. Lopes buru-buru mengambil panci untuk memblokir serangan. Ketok satu kali. Sepertinya panci baru itu menyakitkan. Dia memegang eher Lopes. Tapi pada akhirnya, Lopes tetaplah pemenangnya. Tapi dia dengan cepat menyadari. Wanita jahat itu menggunakan penampilan sang Dewi untuk menyerangnya. Maka mungkin sekarang, sang Dewi dalam bahaya. Dia dengan cepat terbang untuk menemukannya. Saat dia bertemu sang Dewi. Lopes bergegas untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia adalah alien. Sekarang sedang diserang oleh alien. Ini sangat berbahaya sekarang. Jadi Lopes ingin sang Dewi melarikan diri. Tapi, siapa yang bisa percaya? Sang Dewi mengira dia menggunakan alasan untuk putus. Sangat marah, berbalik dan pergi. Tetapi di saat itu. Dia dibawa pergi oleh dua orang asing. Lopes baru saja ingin mengejar. Wanita itu menggunakan kebisingan sebagai gangguan. Dia menyuruh Lopes pergi ke kantor pusat perusahaan untuk menyelamatkan pacarnya. Dia segera menggunakan semua kecepatannya, terbang lurus ke sana. Eh, kelewatan. Dia harus terbang kembali. Permisi, di mana kantor presiden? Lopes dengan cepat mencapai kamar. Sang Dewi dan bos diikat. Lopes baru saja mau menyelamatkan mereka. Tapi tiba-tiba, suara itu dihidupkan lagi. Ternyata ini jebakan. Pengeras suara ada di mana-mana. Orang normal tidak bisa mendengar. Tapi untuk Lopes. Benar-benar siksaan. Lopes dengan panik berjuang. Akhirnya saat dia jatuh. Dia menggunakan mata laser. Hancurkan pintunya, lalu selamatkan dua orang di luar. Dan sekarang, presiden wanita menyambut ayahnya. Bersiaplah untuk mengambil Lopes untuk diserahkan kepada ayahnya. Tetapi ketika dia masuk ke dalam, dia menemukan. Tidak ada siapa di dalam. Iblis itu sangat marah. Terus-menerus mengutuk presiden wanita yang tidak berguna. Saat presiden wanita marah. Dia melepas tangki oksigen ayahnya. Dia bersumpah bahwa dia harus membunuh Lopes dengan tangan sendiri. Untuk membalas penghinaan ini. Dia menerbangkan pesawat ruang angkasa langsung ke rumah Lopes. Pada titik ini, Lopes panik keluar. Dia pikir itu sudah berakhir, jadi dia membakar baju perang. Presiden wanita memutuskan untuk tidak memaafkannya. Dia menekan tombol. Lalu berubah menjadi saibok. Sedot ibu, ayah, dan bahkan bos Lopes ke dalam. Ini membuat Lopes marah. Tapi dia tidak bisa mengalahkan robot. Langsung dirobohkan olehnya. Akhirnya dia dihinjak-hinjak. Kemudian, wanita itu mengubah lengannya yang lain menjadi gergaji. Sepertinya dia ingin memotong Lopes menjadi dua. Pada saat ini, sang Dewi segera muncul. Membubarkan perhatian presiden wanita. Sekarang Lopes sudah bangun. Presiden wanita menyadari. Segera berbalik untuk menyerang sang Dewi. Untungnya, Lopes mengambil tindakan tepat waktu. Dia sekali lagi bergegas ke pertempuran dengan robot. Gunakan keuntungan dia dengan tubuh yang gesit. Mengganggu visi presiden wanita. Kemudian bergerak cepat. Membuat robot tidak bisa berdiri. Robot itu dengan cepat ada masalah. Lopes mengambil kesempatan untuk menggunakan napas es. Kendalikan robot. Kemudian sentuhan ringan. Sama seperti itu, kalahkan robotnya. Setelah itu. Lopes mengikat presiden wanita dan mengirimkannya kembali ke planet itu. Dan dia, masih mengenakan kostum superhero. Dan tinggal di bumi. Sekarang dia bukan Lopes yang tidak berguna lagi. Dia punya nama baru. Superman Lopes.